Intro Untuk acara Cempagro kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema sebuah daerah yang sudah cukup terkenal mengenai kopinya khususnya kopi Arabica yaitu daerah Tanah Toraja di Sulawesi Selatan Kenapa saya tertarik mengambil tema Toraja? karena sebenarnya dibalik sebuah ketenaran nama Toraja ada beberapa permasalahan pelik yang terjadi di sana tidak semua desa itu bahkan petani-petani kopi di Toraja menikmati hasil nama besar sebuah Toraja walaupun mereka memiliki kebun kopi di sana kebunnya bertani kopi secara tumut-temurut tapi kesejahteraan mereka juga belum meningkat khususnya di satu desa yang bernama desa Gandang Batu yang terletak di kecamatan Silanan itu di Toraja, Kabupaten Tanah Toraja ada sebuah desa di mana sebagian besar penduduknya bertani kopi tapi kemudian hasil panennya ini seringkali tidak mendapatkan hasil yang seimbang atau hasil yang layak karena mereka dibuat percaya bahwa kopi mereka itu kualitasnya di bawah rata-rata mengenai kualitas bahan pangannya ternyata di Toraja itu tidak mengecewakan sangat amat bagus bahkan patut diberikan apresiasi karena ternyata alamnya juga sangat subur terletak di dataran tinggi kemudian hasil pangannya itu sangat melimpah diikuti oleh produk-produk makanan yang memiliki kekayaan rasa yang sangat beragam di dalam kesempatan Jopagro kali ini selain kita membahas kopi kita juga akan membahas ekosistem yang turut mendukung tumbuhnya sebuah pangan kopi maksudnya di sini adalah ada begitu banyak produk pangan di luar kopi yang memang mendukung perekonomian sebuah kabupaten di Toraja ada berasnya, kemudian ada kluok ada cabai, ada rempah-rempah kemudian ada buah-buahan itu semua saling mendukung menciptakan sebuah budaya kuliner yang sangat amat intensif dalam rasa dan juga mendukung cita rasa sebuah kopi itu sendiri harapan saya dalam acara Jopagro kali ini adalah bisa memberikan motivasi dan membangkitkan kepercayaan diri bagi para kerasi produk-produk pangan khususnya yang ada di Kabupaten Toraja dan juga anak-anak muda yang ada di Toraja untuk bangga terhadap produk-produk lokalnya mereka produk-produk mereka itu tidak kalah berkualitas dibandingkan produk-produk yang ada di Pulau Jawa dan mereka harus terus memperjuangkan, mempertahankan, dan menestarikan keadaan-keadaan produk pangan lokalnya mereka dengan terus mengkonsumsi dan memberikan apresiasi Kali ini kita datang tamu yang spesial khusus datang dari Gendang Batu, Toraja dia adalah mutra daerah yang lahir di sekitar desa Gendang Batu keluarganya juga asli daerah sana ia datang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan hanya ingin meneruskan sebuah cerita cerita yang begitu kaya makna akan perjuangan para petani kopi yang ada di desanya dia dia rindu sekali ingin meningkatkan tingkat kesejahteraan para petani dan juga ingin memberikan pembinaan terhadap petani-petani kopi di Gendang Batu supaya kopi mereka itu bisa mendunia bisa mendapatkan apresiasi yang sama dengan kopi-kopi yang berasal dari Daya Ketua Raja lah saya ketemu Bulisa pertama itu hanya dengan melihat Bulisa di Kick Andy, acaranya Kick Andy kebetulan acaranya itu hari tentang kopi hari itu saya juga bergadang dua hari padahal saya tidak pernah sebelum menonton Kick Andy, malas cuma saat itu entah kenapa tiba-tiba saya nyalain TV ya ketemu sama Bulisa di Kick Andy saya add di Facebook saya kirimkan pesan akhirnya dari situ Bulisa minta sampelnya biji kopi dari Gendang Batu saya kirimkan sebelumnya saya tidak percaya sama Bulisa saya tanya sama Bulisa saya tidak bisa karena orangtua saya tidak mendukung keluarga saya tidak mendukung untuk hal ini tapi Bulisa bilang begini Igots kau tahu saya sudah naikkan harga kopi Arabi kopi Robust dan Merapi itu jadi harga yang fantastis Rp60.000 per kilo saya berpikir akhirnya ya saya bilang saja sama Bulisa saya siap nanti saya ke sana kalau memang dibutuhkan ya sudah dari situ saja dengan kalabannya sampai bisa ketemu Bulisa itu lah ya nama saya Igots Gabriel Do sering dipanggil Igots baru bukan dengan kopi ya oh iya itu dimulai ketika saya masuk di sebelumnya memang di Toraja itu kita sudah kenal kopi dari dulu sudah sering minum kopi tapi yang paling sering itu ketika saya itu masuk di organisasi kepencinta laman ya komunitas begitu lah seiring dengan itu kita sering ngumpul-ngumpul tiap malam kita ngopi tiap sore kita ngopi sama-sama tiap siang kita ngopi akhirnya sampai di Masjid pun seperti itu rutinitas untuk minum kopi itu sudah jadi budaya untuk kami tapi itu sebatas konsumsi konsumsi saja buat saya belum berpikir untuk bagaimana kembangkan kopinya lama saya berpikir disitu ketika saya pulang kampung keluarga saya bilang begini pada saat itu ada acara syukuran di kampung saya bilang kenapa kopinya ini kering semua katanya tidak ada yang urus kalau kau mau urus tidak usah kuliah kau kerja semua itu di atas gunung-gunung itu tapi dia bilang keluarga ya kau jangan jadi petani kau kuliah saja supaya dapat kerja yang bagus nanti akhirnya disitu saya berpikir kenapa kita tidak jual saja kopinya dengan harga yang mahal supaya kita bisa ya ada motivasi lah untuk bekerja akhirnya dari situlah pertamanya saya dari tempat itu dari acara syukuran disitu saya mulai berpikir untuk kembangkan kopi saya juga kedatangan kamu dari Bandung setelah itu teman-teman di PNPA Ganesha PTB itu hari saya ada di Makassar dan saya antar mereka ke Kerajan ya mereka juga cuma mau survei-survei kebing disitu sekalian teman jatan tebing terus saya juga ikut sama mereka dan pada saat mereka mau pulang mereka singgah di salah satu warung kopi nah ternyata mereka sudah kenal dengan pemilik warung kopi itu di tanah-tanah aja mereka pesan green bean saya belum tahu kalau itu dijual di warung-warung kopi ya sudah saya tanya sama pemiliknya kopinya dari mana karena yang saya lihat disitu kopi sapan kopi awan ya dari situ tapi ternyata pemiliknya bilang kopi yang enak itu dari gandang batu dari buntu cuma kau yang tidak tahu bagaimana caranya kembangkan itu saya akhirnya berpikir lagi semakin banyak ini motivasi untuk kembangkan kopinya akhirnya mulai dari situ saya jual-jual kopi biji kopi begitu jual-jualnya itu ke teman-teman mahasiswa ataupun ke luar ya Jawa kirim-kirim sampel ya satu sekilo sekilo dua kilo satu begitu berapa harganya sekilo sekilo saya jual sembilan puluh ribu oh iya laku iya kebetulan itu hari saya juga beli cuma sepuluh kilo menakhirnya cepat habis tapi pesanannya kan satu kilo dua kilo dan saya berpikir kalau begini kan kapan kapan saya bisa ambil semua kopi dari kampung saya ini supaya semua petani bisa ya bisa dibilang semuanya sama lah bukan cuma skala kecil tapi bisa skala besar sehingga mereka semua sama ada motivasi untuk bertani lagi seperti itu saja disini di Jakarta apa yang ingin juga tampil kalau di Jakarta saya lihat orang-orang yang menghargai kopi itu sudah sangat banyak berbeda dengan di tempat kami kami belum tahu namanya ekspreso ataupun yang sering disajikan di kafe-kafe kami belum tahu yang kami minum itu kan kopi hitam campur gula tapi disini saya lihat ternyata sudah banyak yang tahu tentang kopi sudah banyak yang menghargai tentang kopi saya ingin itu bisa dilanjutkan terus dan bukan cuma di Jakarta tapi semua pelosok Indonesia ya rencananya mau dipasarkan ke semua pelosok Indonesia itu dulu setelah itu kalau memang bisa kita kembangkan saja disitu di Indonesia saja kalau mendampingi dan menanam saya bukan mendampingi saya juga bukan menanam hanya menjual hanya menjual saja itu kalau pendampingan kan mereka sebenarnya sudah paham penanaman pun mereka sudah paham tapi mereka bilang begini kalau saya memiliki kualitas kopi kami ini bagaimana apakah bisa dibeli adakah yang mau beli dengan harga yang berkualitas juga nah itu jadi pertanyaannya kenapa kenapa saya mau jual kopi juga supaya harga jual kopi mereka juga bisa naik apa yang saya ingin dilakukan oleh juga untuk menjualkan harga kopi ya seperti ini membangun jaringan lah ke teman-teman apalagi dengan buli saya sudah punya jaringan besar ya itu yang saya inginkan kalau dari sisi petaniannya ada yang harus dibiarkan kalau dari sisi petaniannya banyak mulai dari alat-alatnya mengenal kemerengkasan hamanya semua itu yang paling penting dari petani di gendang batu oke harapan itu apa saja untuk hari ini dalam event ini ya harapannya saya tidak terlalu terlalu besar sebenarnya cuma sebatas semoga dengan event ini kopi gendang batu juga bisa dikenal seperti kopi-kopi teraja yang lain seperti itu saja yang lain yang harapan-harapan besar untuk bagaimana saya belum pikirkan sampai di situ saya Vivi dari rumah makan selata Toraja rumah makan kami terlalu besar di pulau pulau mas tempatan kelapa gading bulah kelapa kegiatan sehari-hari saya untuk hanya mengelola makanan ini masakan Toraja untuk memperkenalkan masakan Nusantara Toraja khususnya kepada masyarakat Indonesia kita berharap masakan Toraja ini lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia khususnya dan juga untuk dunia internasional kami berharap masakan Toraja ini akan lebih dikenal sama masyarakat Toraja saya tuh kepingin tahu masa sih di Indonesia tuh gak bisa sih bikin kopi dengan caranya biar enak gitu yang pertama itu aja saya udah suka banget suka banget karena dia ada pertama saya gak tahu kalau itu ternyata agak ada beda asem sama yang satunya agak lebih kuat kopinya menurut saya tapi gak ada asemnya tapi gurihnya tuh beda ya gurihnya beda jadi saya suka dua-duanya jadi saya pikir baru tahu itu kalau kopi itu kalau kopi itu ternyata dengan bibit tertentu dari tanah tertentu bisa menimbulkan rasa yang berbeda apalagi kalau udah diproses gitu loh nah sementara ini buat untuk main enaknya aja saya selalu taunya Thoraja di kopi doak sama Bali sama Lampung tapi menurut saya tetep Thoraja ini yang saya makan minum ini yang asli lah menurut saya ya artinya itu beda beda dan saya suka makanannya memang agak beda dengan makanan yang saya pernah makan sebelumnya tetapi untuk variasi boleh lah begitu ya untuk variasi supaya kita gak melulu taunya bule ayam melulu taunya dinding meladu karena saya kebetulan orang padang gitu tapi ini menarik karena saya taunya keluar itu rawon tapi ternyata dimasak tadi saya pemakan keraknya keluar yang interesting juga sebenarnya kalau saya boleh pesan tanah yang ditanami dengan bibit yang spesial dari penduduk itu menurut saya harus dilestarikan tapi tapi bersamaan juga harus dihargai dengan menurut saya tuh begini jangan mau orang lain yang memberikan harga kepada hasil jeripayah kita hasil tanah kita hasil bibit menurut saya penanam-penanam kopi kopi ini harus bisa menghargai kopi itu dengan segala rupa kerja keras mereka keringat mereka sari-sari tanah mereka itu yang mereka sudah masukkan untuk menghasilkan sebuah kopi yang ternyata kita hasil tesnya menekati sempurna jangan mau orang lain memberikan harga harus kita berani memberikan harga itu dan cari jalan agar kita dapat pembeli yang mengerti dan mau mengharga itu karena itu kan keringat kita tanah-tanah kita bibit-bibit kita jadi nggak ada orang lain punya itu masa sih kita mau dihargai segitu maksudnya bukan harga itu anggap kopi itu sebagai harga diri anda sehingga kita kan nggak mau harga diri kita diremehkan kalau kita berani berjual dengan begitu saya rasa harusnya kita mendapatkan harga yang tepat untuk kemajuan anak bangsa kopinya saya nggak terlalu minum kopi ya tapi ini kopinya enak karena light dan juga bisa saya biasanya minumnya pakai susu dan sugar tapi yang kalau ini nggak terlalu mesti pakai apa-apa ya masih bisa dinikmati ada rasa apa di kopinya? oke, ini yang saya harus menggunakan di negara ini mempunyai tone sangat terlalu sangat light tetapi itu mempunyai dan itu sangat bagus jadi saya bisa minumnya yang sangat jarang untuk saya oke gimana makanannya? makanannya sedap banget lezat aku suka sekali itu daun singkongnya sama sapi yang sapi itu kayak beef jerky ya itu lezat banget dendeng dendengnya tapi yang paling nikmat tuh rasanya tuh spicy banget jadi mantap banget sambalnya dengan bumbu-bumbunya deh ya Kak bagaimana kesannya dengan event ini? kayaknya event ini tuh sebetulnya dibutuhkan banget di Indonesia untuk orang-orang mengetahui tentang kebudayaan petani dan juga kebudayaan makanan kita sendiri untuk makanan saya suka dendeng kerbaunya dendeng kerbau itu pertama kali ini saya makan sama belut yang ukurannya gede-gede itu itu juga pertama kali saya nyobain belut yang ukurannya besar tapi overall saya suka sih suka sih untuk kopinya dengan nilai 8-4 yang Katang Barisa bisa lebih tinggi lagi semoga bisa terus sukses buat para petoni kopi yang di Ganteng Batu jangan pernah menyerah karena dari scoring itu udah dibuktikan bahwa kopi Ganteng Batu itu nilainya oke banget rasanya bisa mendunia pastinya jadi semangat terus untuk mengembangkan kopi Ganteng Batu yang eh kopi Arabi kayaknya kopi Arabi ke Ganteng Batu yang lebih baik lagi nantinya dan bisa lebih di dunia deh oke untuk petani di Ganteng Batu jangan pernah menyerah apa ya karena kopi di Ganteng Batu itu punya ciri khas yang sangat asli otentik yang pastinya yang kayak tadi saya bilang bisa mendunia kita ikut Compa Group kopinya enak banget enak yang paling enak kopinya kopi Igots itu tadi the best kopi we've ever had makanannya juga enak banget iya enak banget terus tapi waktu saya ke Toraja kemarin saya tidak menemukan semua yang tadi kita rasa kalau bisa lebih dipromosikan dipromosikan untuk apalagi misalnya buat makanan makanan makannya enak pedes banget ya dan ya mudah-mudahan apa ya lebih sukses untuk mengembangkan makanan Toraja lebih dipromosikan supaya orang-orang tidak hanya di Jakarta di Indonesia tapi juga di luar di Indonesia terasa terkenal lagi terutama kopinya yang paling enak dari makanannya ada rasa khusus nggak dari bahan dari ayamnya atau dari apa namanya itu belutnya ayamnya yang rasanya beda ya iya kita kan ga tau itu apa tapi itu so good iya pokoknya enak semua kopinya enak apalagi greatnya yang cukup tinggi sekitar 64% dan sudah masuk speciality ini termasuk kopi kopi mahal jadi para petani teruslah berusaha apa bekerja karena kopi ini kopi mahal jangan mau dibeli murah lagi jangan mau dibohongin lagi sama para petani ini kopi mahal kopi enak untuk makanannya tadinya saya pernah membandingkan ini cabe tadi saya coba sambal sambalnya cukup pedas begitu saya coba cabainya saya kan ingin compare dengan cabai di lombok kalau cabai di lombok itu dari kulit sudah pedas ternyata cabai toraja berbeda cabai toraja tadinya saya makan sampai kulitnya kok ga pedas begitu saya serutuk akhirnya wow ternyata disitu disitu pedasnya ini seperti buah tomat cherry jadi di dalamnya itu yang pedas banget ini saya masih terasa ternyata gak pedas menurut saya kopinya enak tidak tidak masak pertama kali saya lihat kalau ini warnanya coklat gitu ya sepertinya biasanya kopi itu kan kelam hitam kelam tapi ternyata memang enak cukup keras setengah gelas saja udah kerasa jadi kerasa nendang gitu saya kira gitu mengenai kopinya makanan ini saya cocok sama itu yang belut kan ada rasa seperti rasa keluk dia pakai keluk dari Toraja itu itu saya cocok ya memang gak asin gak manis seperti kebanyakan makanan kalau di Jawa atau di Sumatera terus yang kedua dendengnya 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 kan itu dimasaknya pakai wanggu kalau gak salah ya mungkin saya salah itu juga cukup jadi kita bisa ngerasain ada rasa asepnya cuman gak terlalu kuat jadi saya cocoknya itu sama jadi belutnya belut yang pakai pulak dari Toraja sama dendeng kerbol itu dibikin sambal jadi saya berharap untuk untuk tetap semangat karena ini kopinya sangat bagus mudah-mudahan nah produksinya bisa banyak jadi ini peminum kopi di Jakarta dan di di Jawa bisa mungkin saya yakin sebentar lagi ini akan banyak yang akan mencari-cari gitu semoga bisa menemui permintaan dan harapannya ya dan sejahtera mereka juga ikut meningkat jadi kita senang juga minum kopi terus pertanyaannya jadi sejahtera kita jadi ikut senang lah saya Tasa dari Jakarta ini kali keduanya saya ikut acara compagro ini yang pertama saya mau kasih tau tentang kopinya kopi gandang batu ini kalau menurut saya rasanya light buat kopinya terus dia ada rasa earthy nya kuat di earthy sama chocolate tapi ada sentuhan sedikit fruity sama spicy nya juga sama kopinya itu high in acidity jadi asem nya berasa kayak gitu oke mengenai makanannya gimana? makanannya menurut saya saya baru pertama kali ini memakan makanan Thorajan yang saya rasai makanan Thorajan itu bumbunya apa namanya gak banyak ya jadi rasanya itu sederhana terus juga bumbunya sendiri gak menutupin rasa asli makanannya jadi saya bisa ngerasain rasa asli makanannya tersebut dan bumbu sama bahan utamanya pun jadi blending dengan baik kayak gitu terus yang paling saya suka tadi jadi glute glute yang dimasak sama mabuk itu buat saya paling enak sama yang unik itu tadi dendeng kebaw dendeng kebawanya itu buat saya enak soalnya makan Indonesia yang di asep itu kalau buat saya daging jarang karena biasanya ikan gitu dan ini saya rasain oh unik juga ternyata dan smoky nya itu meresap sampai ke dalam dalam buat saya unik saya Yunardi saya sebagai presiden dari Indonesia Global Compact Network saya pernah ke Toraja dan saya juga pernah merasakan minum kopi Toraja dan masakan Toraja juga tapi yang saya rasakan hari ini khususnya adalah kopi dari gandang batu itu istimewa jadi menurut saya keistimewaan dari kopi ini harus dimengerti oleh para bapak-bapak ibu petani di sana bahwa kopi anda itu adalah kopi istimewa jadi oleh karena itu perlu diadakan satu kerjasama antara masyarakat di sana dengan berbagai pihak supaya kopi ini dikenal oleh masyarakat luas bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri dan juga karena ini adalah satu perduaian utuhnya baik sekali harganya pun juga harus jangan dijual murah-murah saya kira itu sangat penting untuk diperhatikan oleh kita semua itu makanan Toraja ternyata adalah resepnya sederhana dan saya pikir adalah kesempatan yang sangat bagus untuk juga dimanalkan secara nasional sebagai bagian kuliner tradisional penting di Indonesia saya kira itu perlu ada kerjasama di berbagai pihak juga untuk bisa memasarkan dengan baik Matarato saja di berbagai pihak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih